Hai everyone, welcome to labaik bongca Singkat cerita, Mok dan Lan dipertemukan lagi Nah disini orang tua Lan menawarkan pernikahan pada Mok dengan putra mereka Karena Mok masih sakit hati dan mau bales dendam Akhirnya dia menerima tawaran pernikahan itu Mok juga memastikan bahwa orang tua Lan benar-benar akan membayar Bunga dari hutang ayahnya yang menumpuk Jadi kayak barter gitu Sedangkan Lan masih menolak pernikahan karena dia sangat membenci Mok Lan pergi ke klub malam untuk melihat perform dari DJ Mok Tapi gak disangka Lan dihampiri oleh seorang wanita bernama Nudge Yang merupakan mantan pacarnya waktu remaja Mok yang melihat dari kejauhan segera nim burung dan pamer Kalau dia dan Lan akan segera menikah Lan kemudian pergi bersama Mok dan masuk ke mobil Ninggalin mantan pacar Lan Selama di perjalanan Mok dan Lan saling berdebat Mok lalu melihat ada orang jahat mau menembak Lan Mok kemudian membanting setir yang lagi dikendalikan Lan Sehingga membuat mobil itu terbalik dengan dasyat Lan langsung tidak sadarkan diri karena kecelakaan itu Sedangkan Mok masih sadar dan dia teriak minta tolong pada orang-orang di sekitarnya Orang jahat itu adalah orang yang mau menembak Lan di Korea Dia mencoba menghampiri keduanya dan melanjutkan niat jahatnya Tapi ga lama kemudian ambulans keburu datang dan menolong mereka Mok ngasih tau adenya bahwa dia mengalami kecelakaan bersama Lan Dan adenya itu langsung ngasih tau Marut Semuanya pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat situasi Mok dan Lan dilarikan ke rumah sakit dan keduanya mendapat penanganan dari dokter di ruang gawat darurat Kepala Lan di perban juga dipakaikan selang oksigen sedangkan Mok terlihat tidak begitu parah Sambil berbaring di ranjang keduanya saling menatap dan menanyakan kondisi masing-masing Kata dokter menurut hasil Ronson Lan itu baik-baik aja tapi luka memarnya harus dipantau Kalau ga ada gejala maka Lan udah balik pulang sedangkan Mok dalam kondisi normal Nah setelah diperiksa keduanya kembali berdebat dan Lan menyangka kalau Mok sengaja banting setir untuk mencelakainya Sedangkan Mok menjelaskan dia cuma mau menyelamatkan Lan karena ada orang jahat yang mengintai nyawanya Tapi Lan ga percaya ya agak keras kepala juga sih nih orang Di hadapan semuanya secara mengejutkan Lan mengaku bahwa dia mencintai Marut Buset jeruk makan jeruk dong tapi itu cuma akal-akalan aja biar dia ga jadi nikah sama Mok Tapi emang persahabatan Lan sama Marut ini manis juga sih Sampai si Marut ini ngerawat dan ngejagain Lan banget pas ke dia balik dari rumah sakit Bikinin bubur ngecek suhu badannya jagain tidur sampai kondisi Lan benar-benar membaik dan emangnya turun